Ini map yang bener-bener banyak patahannya banget. Nah, gue bakalan serahin ke temen gue. Kester-kester ganteng ini. Terima kasih. Enjoy guys semuanya. Dan kita langsung saja mulai pertandingan antara Evos eSport versus... Star E! E-Sport! Iya, dan setup sudah dimulai. Dari kedua tim sudah berjalan sepertinya. Wuh, ingin cepat. Hei, ada bunyi peluru yang terdengar. Pings hanya mengitip sedikit. Dan Ses hanya melepar satu dua peluru saja. Iya, betul sekali di sini. Di area kuburan ini. Ada kuburan itu. Ada nama-nama kuburan gitu ya. Dan ada clarity ini. Evos clarity dan juga Star E! Pings, Ses masih mencoba untuk mencari-cari. Dan juga ada below di sini. Tidak mau terburu. Ya, betul sekali tidak mau terburu. Di sini Evos juga gak mau main ini ya, apa namanya, terlalu nge-press ya. Betul. Dia tinggal, dia kayak nunggu Star E! buat masuk gak sih? Betul. Dan kita lihat ada air def pun. Yip. Yang menggunakan OA, OA-ZP2 skill-nya. Masih cukup sabar. Tidak mau terburu-buru. Tidak mau terburu-buru. Melakukan rotasi, banyak melakukan rotasi di sini. Betul sekali. Kayak bener-bener gak mau kecolongan walaupun hanya satu angka. Betul, karena dia melakukan kayak seperti... Backstrike. 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 Backstrike juga. Yip. Namun, wonderful idea. Kebanyan. Oh, nice power dari quality. Wapakal dari Rose. Namun, wawah ahahhklat ki. Menapakan double kill terhadap Pink yang tadi... Yang terdapatkan double kill terhadap Pink yang tadi, yang terdapatkan... Oh my god, Bilou pun.. Menapakin satu terhadap... Erdeng. Terdapat kalian lihat Kronos, double kill... Jenova... Terdapat kalian, Lampucat. Jenova menggunakan pindad, satu melawan empat. Apakah dia akan mendapatkan clutch? Agak sulit, agak sulit. Nampaknya sudah... C Cayce. Oh, dan langsung diselesaikan oleh seorang Kronos. Triple kill dari seorang Kronos. Mission save. Alright, let's run out. Sebenarnya sebetul-betul satu main event disana menarik mundur lain. Hanya menggertak saja. Enggak jadi, hanya gertak sambal. Kita lihat dari tim EVO pun masih tidak mau bandel. Mainnya bener-bener rapi sekali. Betul. Tapi ini semi-final bro. Ketika lu melakukan kesalahan yang sangat fatal. Wah, jangan sampai lah. Cuman kalau mau misalnya ngeras harus ditemani juga. Ada backup ya, ada backup. Jadi mungkin tidak sendiri. Ya, lanjutnya nya. Biar di mana, Barney? Viener Rall. Biar di mana, Barney? Biar di mana, Barney? Biar di mana, Barney? Biar di mana, Barney? Udah mulai. Beberapa bom dilontarkan oleh tim Starek. Ya, kalau kita lihat hanya mengenai satu. Oh, oh. Dan pembangun dari bayi lo berhasil bunuh satu. Pemain disana masih bisa dibalang satu. Untuk satu, dua, untuk satu. Untuk satu, bakar bertukarnya cukup cepat. Barney tipe berhasil lakukan. Kill, SES. Tersisa seorang diri. Air Force bertahan dengan cukup baik, lagi-lagi clarity mendapatkan double kill di setiap roundnya, sekarang udah dapet 2 kill lagi, apakah dari clarity mendapatkan triple kill tersisa sesuai seorang diri? Lu lihat tadi gimana, gimana, Starlight menurut gue penyerangannya udah bagus gitu, cuma dari Air Force bertahan dengan cukup baik. Yes, karena tadi bener-bener spam bombnya itu rapi banget loh, dari beberapa titik itu bener-bener sekali. Wow, SES masih bisa ngawakan kill 2 versus 1 sekarang. Terbredel nampaknya tadi. Tenang sekali dari seorang SES. Betul sekali, 1 lawan 3 tadi, sekarang 1 lawan 2 clarity. Wow, bombnya langsung dibasang saja oleh SES. Kita akan lihat SES, apakah dia akan mendapatkan... Lanjut, 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 lanjut. Oh my god, nyaris saja. Aha, 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 aha. Langsung di-duain saja. Oh clarity. Gak bisa ke mana-mana. Baik sekali. Di-duain, pak. Susah banget di-duain. Karena tadi memang dia agak dempet ya? Mungkin kalau duelnya masih sisa, itu bakal bedahal. Iya. Karena tadi duelnya sedikit terbuang juga. Iya. Di-area mid tadi. Di-area mid tadi. Oke. Kita lihat dari tim Starlight skema apa ya? Yang akan dipakai untuk menembus pertahanan dari tim EVOS Esports. Dan 2 poin sudah diamankan oleh EVOS Galaxy Sades. Betul. Kita lihat dari tim EVOS nampaknya mencoba. Bermain agak sedikit bandel sepertinya EVOS. Agak agresif nampaknya. Dan kita lihat ada airnya EDM dan juga clarity. Masih cukup sabar dari kedua tim. Kayak ganti formasi. Kayak benar-benar timingnya tuh harus benar-benar pas banget dari tim Star Egg. Karena ini hasil dari latihan memang harus seperti ini. Misalnya dia timingnya tuh harus benar-benar pas. Disini airnya hanya mengintip-ngintip saja. Betul ini ada. Masih belum ada pergerakan dari pemain-pemain Star Egg juga ya. Karena disini kan mapnya tuh benar-benar banyak patahan banget. Namun ada bom dari clarity yang berhasil meluvarang. Pings. Satu berhasil dilenyapkan. Star Egg. Betul sekali. Hidup. Wow dari jaraknya cukup jauh. Dan juga Cyrus sudah tanya satu. Menyisahkan Seth dan juga Roses yang melakukan penyerangan disini. Betul sekali. Dua versus lima sekarang. Kita akan lihat lagi-lagi menisahkan Seth dan juga Ross. Yap. Apakah mereka berdua akan melumpuhkan lima pemain dari tim Evos. Dari air def. Ros yang melakukan satu lagi. Dari air def. Oh sayang sekali miss. Tersisa Star Egg Ross. Yap. Satu orang melawan lima. Mision fail. Oke, let's go. Harus berhati-hatiin apakah ya. Tariknya keluar. Bener. Bener-bener rapi banget. Dari tim Evos Esports melakukan defense-nya. Dan kita lihat dari tim Star Egg. Lagi-lagi mencari cara untuk menembus pertahanan dari tim Evos Esports. Dia bener-bener harus memutang otak. Seperti apakah itu. Menembus pertahanan dari tim Evos Esports yang bener-bener sangat kuat sekali. Padahal bener-bener tadi ngintip-ngintip sedikit loh dari Star Egg juga. Cuma pas begitu masuk berhasil dibalikin keadaannya sama Evos nih. Berhasil kayak apa ya diambilin satu-satu. Bahkan gak cuma satu gitu. Langsung dua sekaligus diambil pas masuk. Yes. Karena bener-bener timingnya dari Evos pun sangat baik juga. Ketika dia ingin melakukan push tapi dia pushnya gak terlalu brutal. Yap. Dia bener-bener sangat berhati-hati ketika dia ingin melakukan pressing. Dan itu berhasil di dua round terakhir. Nah ini oh lagi-lagi spam yang dimiliki Evos. Betul sekali. Cukup efektif. Air Dev yang nampaknya tadi men-takedown satu pemain. Dems Star Egg itu ses. Terus disampat pemain. Nampaknya dari tim Star Egg mengalami kesulitan sekarang. Wow kombalas bomb. IC yang harus lewaskan. Kita lihat dari tim Star Egg sudah memasuki area B. Kita lihat pasti langsung memberedio saja. Ada Ross. Namun dari seorang Air Dev lebih memilih untuk Menarik mundur lagi ya. Ke area A maksudnya. Nunggu kayak nunggu temennya gak sih? Betul-betul. Karena dia tahu kayak ini Star Egg bakal masuk. Yaudah narik mundur dulu tunggu temennya. Dua lawat tiga. Dua lawat tiga. Air Dev. Air Dev masih bisa Air Dev. Bapaknya satu. Oh my god. Jombal kill dari Air Dev. Namun disangkan Bailo. Ada Bailo. Ada Bilo. Ada Bilo. One on one sekarang. One on one. Wow. Ada Bilo dan juga Clarity. Ini dia. Padahal tadi dia ambil yang jauh loh. Yes. Jauhnya selesai. Deketnya diselesaikan juga. Benar. Sangat baik kali tadi dari Air Dev. Kita akan lihat. Nampaknya sudah mengetahui posisi dari. Ini benar-benar ngejaga step bro. Bilo. Kita akan lihat Clarity. Apakah akan berjumpa. Kita akan lihat masih main. Oh. Langsung di take down. Poin kembali untuk tim Air Force. Galaxy Sades 4-0. Score sementara sekarang. Wow. Dan satu poin lagi dibutuhkan untuk Air Force. Yes. Memastikan kebenangan di side setting. Betul. Dan kita lihat dari tim Air Force sudah melakukan. Yep. Racing nampaknya sangat. Fire in the hole. Ingin bermain cepat sepertinya. Memain-main dari Air Force. Namun bom dari Pink's berhasil berusaha air dev. Yes. Hanya dikoy-koy sedikit by low. Menarik mundur lagi. Clarity. Air dev. Air dev bener-bener masih maju-nya. Pake nos. Maju banget. Dan tapi harus dihentikan oleh bom dari Pink's. Baik sekali dari Star dev. Karena ganti. Gantian. Tadi pakai Sma. Sekaranya juga pakai Sma. Iya. Balik. Membalik menyerang. Yep. Dan kita lihat aja. AC masih mencoba untuk mendefense dari tim E-Force Esports. Tidak mau terlalu terburu-buru. Sedangkan dari tim Star X sudah menang. Jumlah juga 5 melawan 4. Sekarang keuntungan untuk tim Star X. Apakah ini bakalan dimaksimalkan oleh tim Star X? Mungkin. Betul sekali Star X. Di call IG 320. Ini bener-bener ngandelin damage dari Air Base sendiri. Ini kalau kenal satu hit aja. Ngarik mundur lagi terus ganti duel. Lumayan juga. Terlihat kali ini. Tidak mengenai. Yep. Kita akan lihat dari pemain Star X. Coba berduel sepertinya spread out dari Clarity. Tidak berhasil muntun siapapun. Eh lagi-lagi hanya menghidup saja. Tuh coba berduel lagi. Dua versus dua. Namun di tempatnya Alin Klanos berhasil mendapatkan kill. Satu tersebut pertukaran. Rosas mencoba berjuang. Namun Clarity. Dualnya cukup berbahaya. Sesu di tempatnya Alin berhasil melakukan kill. Genova juga berhasil melakukan. Satu. Dua. Versus tiga. Evos. Betul sekali. Dan kita lihat dari Clarity pun mendapatkan satu. Clarity apakah dia akan mendapatkan triple kill. Kita lihat Clarity. Oh my God. Dari korangkan Clarity. Gila, gila, gila. Survive yang sangat baik dari seorang Clarity. Ini menisahkan Genova seorang diri sekarang. Satu versus dua. Keadaan membalik. Wow. It's amazing. Kita lihat Genova seorang diri. Menit sudah menunjukkan 59 detik. Banyak waktu untuk Genova. Untuk melakukan rotasi gak akan cukup. Mau gak mau dia harus ngelawan kalau. Dan langsung saja di dual. Langsung ditutup oleh tim Evos. Lima kosong. Krediksi gue kayaknya meleset untuk kali ini. Yes. Saking serunya ya. Sangat kuat sekali dari tim Evos Sades. Gila banget. Evos Galaxy Sades benar-benar sangat kuat. Defense-nya di map ini. Provence benar-benar. Tenis Indor Senayan mana suaranya? Masih banyak. Tiga juta. Tiga juta. Kita mulai. Kita mulai saja pertandingannya di sini. Kamu sudah selesai. Lawan Air Force Galaxy Sades. Betul sekali. Dan sekarang hanya butuh satu poin untuk tim Evos. Melaju ke babak final tentunya. Dan misalnya apabila Star Egg itu kalah di sini. Dia bakalan ke lower bracket melawan tim Elosan. Kita lihat Air Dem. Ini yang gue bilang. Russell yang sangat barbar dari tim Evos. Berantuk melakukan kill yang sangat cepat. Area A-nya langsung dikuasai oleh tim Evos Galaxy Sades. Ini dia keuntungan untuk tim Evos Galaxy Sades. Bom terbunuh. Bom terbunuh. Dan gak mau lama lagi langsung. Saya jadilah plan. Namun ada bom dari seorang SES yang berhasil membunuh Gronos. Satu, satu pertukaran sudah terjadi di sini. Roses. Wow. Bom dari Roses berhasil membunuh Air Def. Dua. Dukar satu. Dan dual dari Bailo cukup berbahaya. Cyrus terus bisa tidak bertahan cukup lama. Isaac seorang diri. Dan menyusul Cyrus. Gila, gila, gila. Ini bener-bener retake bom yang sangat baik dari tim Star-Egg. Bomb defused. Mission success. Ahead, aku. Bailo. 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 Dua tukar satu, mencoba bermain cukup agresif pemain-pemain dari Evos. Betul sekali. Dan kita lihat dari sisi Air Def lagi-lagi dia melakukan serangan yang cukup baik. Dan teman-temannya sudah mulai merotasi. Nampaknya kita akan lihat dari tim Star-Egg. Nampaknya belum mengetahui ya. Belum mengetahui sih. Air Def walaupun sudah 22 HP tersisa. Tiga melawan empat. Untungan untuk tim Star-Egg. Empat melawan tiga. Ini bakal nge-hold lama sih kalau gue bilang. Ini bakal nge-hold lama sih dari kedua tim gitu. Apalagi Evos sendiri kehilangan cukup banyak. Bailo lagi dari tim Star-Egg membiarkan untuk tim Evos melakukan plenty. Dan ini bakalan langsung di-retake lagi. Retake bom dari tim Star-Egg ini sangat sempat. Berhasil atau enggak nih. Berhasil atau enggak nih. Dari Star-Egg. Lakukan retake bom. Betul sekali. Uh, langsung saja. Uh, banyak yang malahi pandangan. Dan ada Derek Bogdus juga ala Air Def masih bisa menghindar. Smoke mengalami King. Wow, kalau menerangkan satu namun kita lihat 2 kill. Didapatkan terkisah Air Def namun harus lewat. Star-Egg is... Star-Egg recall ID 320 mulai mengejar ketertinggalan. Bomb defused. Wow, 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 wow. 5-2. Munition exist. Betul sekali. Sangat sengit sekali. Sangat sengit sekali. Kita akan lihat dari tim Star-Egg recall ID 320 apakah bakalan terus mempertahankan poin-poinnya dan menambah pundi-pundi poinnya juga. Betul. Dan kita akan lihat dari tim EVOS apakah lebih memilih untuk sabar lagi. Iya, karena tadi dia pengen main cepat kalau gue bilang. Betul. Dia pengen bener-bener main cepat. Dan kita lihat dari Star-Egg. Bi-lo pun piling-ilingin tim-tim sedikit saja. Namun di tempat yang lain sepertinya ada suara peluru yang keluar. Tidak ada korban sama Skadi sih tentunya. Ada Zez juga yang masih mencoba untuk defense dari tim Star-Egg. Star-Egg. Tidak mau terburu-buru, tidak terburu-buru, tidak terburu-buru, tidak terburu-buru, karena cukup beresiko juga. Ada Air Def yang benar-benar mengecek. Nah ini ini yang harus bahaya nih. Ini hati-hati. Dia tuh opening dari tim EVOS. Bulat di rumah. Bulat di rumah. Bulat di rumah. Hubungi keluar dari tim EVOS. Bulat di rumah- Zac H ignoonسia. Kalarity sepertinya berduel. Tidak ada bom dari Kalarity. Memorapi grosso 1, trainers Pину vainis. Kubat di rumah. Lampakan set-, Bercanda ket해� struggling set-ını. Bulat di rumah! Setiap kembali banyak aku lantai ke 영ohi. Setiap bangetku dulu. Pernama buku kita suka bersih lihat juga.. Tidak berhasil di TikTok SES, tersisa seorang diri, one on one bersama Cyrus. Betul sekali, ini bener-bener momen untuk tim EVOS tentunya ya. Karena untuk saya sendiri, sudah terkena beberapa hit. Kita akan lihat Cyrus bakalan kemanakah dia. Sudah terdengar suara step dag-duk dag-duk dag-duk. Kita akan lihat dari SES, ini bakalan agak kesulitan menurut gue kalau misalnya apabila ini terpelang. Wow, bomb yang sudah terpasang rupanya. Keberuntungan dari seorang Star X dan juga aim dari seorang. Kayaknya kelihatan, kayaknya kelihatan, kayaknya kelihatan, kayaknya kelihatan. Namun ada direct bom menuju ke arah Cyrus masih bisa dihidari, bisa mencobre dulu dari jadwal. Oh my god. Oh, satu belum urus saja dimasakan kemanangan EVOS Galaxy Sardes. Betul sekali, dan otomatis EVOS Galaxy Sardes bakalan melaju ke babak final. Dan menunggu lawannya itu dari tim Star X dan juga LOSA. Dari lower bracket ya, ini masih menyakitkan sih. Wow, walaupun sudah membalas tadi di CT-nya ya. Harapan gue udah tinggi gitu ya. Cuman mau gimana lagi serangan dari tim EVOS Esports memang sangat baik sekali tadi. Bener-bener, gak bisa dipungkiri juga. Ya betul sekali, melakukan rotasi yang sangat baik, ketika keputusan yang sangat benar tadi. Untuk tim EVOS tadi memasang plan di A dan juga SES karena 26 HP tersisa emang agak sulit juga. Ya bener banget. Dan selamat sekali lagi untuk tim EVOS Galaxy Sardes melaju ke babak final PBLC 2019 season 1. Itu lagi-lagi juara bertahan sudah berada di finalnya. Untuk Star X jangan berkecil hati dulu, masih ada lower bracket ya. Ya masih ada sempatan untuk Star X. Untuk fans-fans-fansnya Star X jangan berkecil hati, masih ada lagi. Apabila Star X melawan ELOSAB dia lolos di lower bracket berarti dia bakalan melawan...